Terima kasih kepada mereka yang masih bersabar sampai dengan hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa update. Yang pertama tadi seperti kita ketahui bersama bahwa Sidang Komisi Kode Etik Profesi telah kita mulai pada pukul 09.25 WIB yang dibuka oleh Ketua Sidang. Kemudian setelah dibuka oleh Ketua Sidang, maka dilanjutkan dengan pembacaan resumo hasil pemeriksaan terhadap keterangan para saksi dan terduga pelanggar oleh penuntut. Yang kedua setelah dibuka kemudian dibacakan resumo dari keterangan para saksi dan terduga pelanggar. Kemudian setelah itu dilanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi. Para saksi yang sudah diperiksa ada tiga, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Namun demikian yang hadir di Sidang. Pada tempat ini adalah KM dan RR, kemudian untuk Barada RE hadir melalui Zoom. Selanjutnya setelah ini nanti akan dilaksanakan pendalaman terhadap para saksi yang lain yang mana masih tersisa 12 orang. Terus kemudian setelah nanti secara keseluruhan pemeriksaan terhadap para saksi telah dilaksanakan, maka baru akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar. Dan nanti pada akhirnya akan dilaksanakan kompres yang akan disampaikan oleh Bapak Irwasum, digampingi oleh Bapak Kadif Humas, dan dari Kompornas. Mungkin itu saja rekan-rekan update pada sore hari ini. Kita tunggu update selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.